Setelur KPU Kabupaten Ban Yemas, berbicara tentang partai politik yang satu ini merupakan salah satu partai politik yang lahir pasca reformasi, tepatnya berdiri pada tahun 2001. Kemudian pada tahun 2004, pertama mengikuti pemilu Partai Demokrat, membawa ketua umumnya menjadi presiden selama dua periode. Usia Partai Demokrat sekarang sudah 20 tahun. Bagaimanakah tiprah Partai Demokrat, khususnya di Kabupaten Ban Yemas? Saksikan Ngo Demas Ngobrol Demokrasi KPU Kabupaten Ban Yemas bersama Ketua DPC Partai Demokrat di channel Youtube KPU Kabupaten Ban Yemas. Sedulur KPU Ban Yemas, taksikan Ngo Demas bersama saya Susi Lorini, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Ban Yemas di channel Youtube KPU Ban Yemas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baik, sedulur KPU Kabupaten Ban Yemas, kembali kita ketemu dalam acara Ngo Demas, Ngobrol Demokrasi Kabupaten Ban Yemas, di mana pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan partai yang pernah menjadi, dalam tanda kutip, penguasnya, melahirkan seseorang pemimpin menjadi presiden sampai dua periode. Baik, sedulur KPU Kabupaten Ban Yemas, langsung saja nanti kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Susi Lirin, Bu. Selamat datang, Bu. Beliau ada pengurus ketua DPC, Partai Demokrat Kabupaten Ban Yemas, yang nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau, bagaimana Partai Demokrat mulai ada di Kabupaten Ban Yemas, kemudian sampai beberapa kali mengikuti konsultasi politik, melahirkan seorang pemimpin yang menjadi presiden sampai dua periode, dan akhirnya kemarin juga kemudian ikut berkontestasi, kemudian menjadi salah satu partai tetap menengah ke atas. Terkait dengan parpol Partai Demokrat ini kan sudah tidak asing lagi bagi kita. Paling tidak setelah ada reformasi, kemudian Partai Demokrat muncul ikut dalam konsultasi politik. Tentunya hal ini merupakan sebuah perjalanan jarak yang cukup panjang, boleh dibilang ini juga partai-partai awal untuk membangun demokrasi di Indonesia. Bisa diceritakan, Bu, sejarah Partai Demokrat di Ban Yemas itu seperti apa dulu? Baik, terima kasih Mas Kasis. Ijinkan saya untuk mencobot mas Kasis. Sebelum saya jawab pertanyaan dari Mas Kasis, saya sampaikan terima kasih bahwa Partai Demokrat diakui sebagai partai menengah dan cukup dikenal di masyarakat, karena kita pun tadi memang sudah pernah dua kali memimpin pemerintahan di Republik ini. Oke, kalau sejarah di Ban Yemas tidak mungkin kita merupakan sejarah yang ada di nasional. Partai Demokrat digagas oleh Pak SBY itu di tahun 2001, kemudian ditetapkan ya, kemudian ditetapkan itu di tanggal 9 September tahun 2001, dan itu merupakan hari ulang tahun Partai Demokrat. Selanjutnya, kalau di Kabupaten Ban Yemas di tahun 2001 juga, kita sudah membentuk DPC, pada waktu itu ketua DPC-nya Bapak Hadi Warsito, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Rusdianto, kemudian beberapa waktu berikutnya adalah digantikan oleh Bapak Widodo Dwi Prastowo. Setelah itu, saya diberi amanah untuk menjadi ketua DPC pada tahun 2017 lewat musyap sampai sekarang. Jadi, di kesempatan yang baik ini, saya juga ucapkan terima kasih kepada pendahulu-pendahulu saya, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Ban Yemas, yang memberikan, menopon sih, fondasi di wilayah Kabupaten Ban Yemas. Terkait dengan itu, 2001 itu berarti ketika pusat berdiri, di Ban Yemas juga ikut langsung berdiri, pada saatnya bersamaan. Ya, beberapa waktu lah ya. Oh, ini sudah di tahun itu juga. Dan ini juga perlu, DPC Partai Demokrat Kabupaten Ban Yemas, perlu ketahui bahwa Burin itu, mungkin Pak, tahun 2017 ya, itu satu-satunya DPC di Kabupaten Ban Yemas yang perempuan. Artinya bahwa peran perempuan di Kabupaten Ban Yemas ternyata juga bisa itu ya, untuk kemudian berpartisipasi, beruntutasi dengan, apa namanya, pria, dan lagi-lagi yang lain, terkait dengan, dikaitannya di partai, Bu. Mungkin, betul. Kemudian untuk sekarang, ada dua, Ibu, dari Ibu dan juga dari PSI. Jadi ya, terlalu lalu lalu. Terima kasih, Ibu, ini juga mengangkat rekat wanita perempuan di Ban Yemas. Kemudian supaya masyarakat Ban Yemas, dan Dror Ban Yemas, sebetulnya apa sih, visi-visi dari Partai Demokrat, Bu? Bisa dijelaskan mungkin, Ibu? Ya, terima kasih, terima kasih. Tentu saja, sebetulnya tidak berbeda jauh ya, dengan partai yang lain, pasti punya, visi dan misinya. Di Partai Demokrat, terutama visinya luar biasa, Mas, jadi kita adalah merupakan suatu partai yang terbuka, kemudian, yang memberikan tempat, untuk masyarakat ini, untuk mengaktualisikan dirinya, kemudian membawa, untuk membawa partai kita, membawa bangsa kita, kita menjadi bangsa yang maju di abad 21, di tahun 2045. Dan kita juga, bervisi untuk menjadikan, negara yang emerging ekonomi, jadi negara dengan perekonomian yang maju, dari negara menengah, menjadi negara yang berkembang, yang maju. Sudah dicantumkan di ADART, di 2020, yang terbaru. Baik, berbicara terkait dengan kepengurusan, bisa dijelaskan Bu, sebetulnya, sebetulnya kepengurusan di Partai Demokrat itu, dari pusat sampai bawah, seperti apa? Dan apakah, sudah ada semua, di semua tingkatan Bu? Ya, Matur Suwun, kalau untuk di nasional, tentu saja di, di PPA, kemudian di provinsi. Pengurus pusat? Ya, itu di Jakarta. Kemudian di provinsi, juga ada DPD. Pengurus daerah? Iya. Kemudian untuk Kabupaten Banyumas, DPC. DPC. Dewan. Pengurus peminan cabar? Iya, betul. Kemudian, di tingkat kecamatan, saya punya 27 DPAC. Kemudian, untuk di tiap-tiap desa, saya punya ranting. Ketua, kemudian ada wakil-wakil ketua, kemudian ada sekretaris, juga ada wakil-wakil sekretaris, kemudian ada Bendahara, wakil-wakil Bendahara, kemudian ada BPOKK, bagian keorganisasian, kemudian ada Babilu, untuk pemenangan Milu, kemudian ada bagian-bagian yang lain, juga, wanton divisi, dan bagian yang lain, ada. perlu ketahui, bahwa kepengurusan itu, mungkin namanya saja berbeda, ada mungkin dari beberapa partai politik yang, di rata-rata di DPP, sama ya Bu, ini, semua partai politik, semuanya rata-rata DPP. DPP, di provinsi, ada yang DPD, ada yang DPW. Nah, kalau di partai demokrat, DPD. Kalau capa, mungkin semuanya sama, rata-rata begitu. Baik, kemudian, karena sudah ada kepengurusan, Bu, perhatikan secara tidak langsung, semua struktur tingkatan pemerintahan itu ada. Ketika masyarakat, atau sedulur KPU Banjimas, mungkin masyarakat Banjimas ini, ingin masuk menjadi anggota, atau menjadi pengurus partai itu, itu seperti apa, Bu, mekanisme atau caranya? Membawah kita kan partai yang terbuka ya, jadi, alamat kita juga jelas, jadi, alamat kita jelas, di Jalan HR Punyamin nomor 73, di Sumampir, Burawata Utara, bisa rawuh ke sana, misalnya untuk, menurut saya, ingin aktif di Partai Demokrat, begitu, atau mungkin, ingin memberikan aspirasinya, karena kita adalah partai politik yang selalu menyerap, aspirasi, kalau kita juga punya media sosial, bisa juga misalnya, dengan cara, kirim email, atau kemudian, ya, kemudian mau lewat, menyapa kita lewat, Facebook, atau, atau, Instagram, atau Twitter, itu juga bisa juga, kemudian bisa juga menghubungi, menghubungi pengurus kami, yang tadi saya ceritakan, dari tingkat, kepaden, kecamatan, kemudian ranting, itu adalah agen-agen, ibaratnya, semuanya, itu adalah, ujung tombak, dari Partai Demokrat, bisa menghubungi itu, pasti nanti akan disampaikan, sampai juga, ke atas, permasalahan apapun, insya Allah, kita diskusikan, apabila ada solusi, itu akan kita carikan, solusi, kita bicara, tidak, tidak, tidak ujuk-ucuk, yang buat ini, mungkin, mungkin pandangannya seperti itu, pasti kan sudah, sudah daftar dulu, punya KTA dulu, kemudian, kenal, bagaimana Partai Demokrat, kemudian, kita sama, visi-misinya, seperjuangan, gitu, ayo, berjuang bareng, bergandengan tangan, bersama kita, saya punya, anggota DPRD Kabupaten, Banyumas ada satu, kemudian, saya punya, anggota DPR RI, ada satu, Pak Wasram, untuk DPR RI, kemudian, untuk DPRD Kabupaten, Banyumas, Mas Iwan Supriyatu. Perbedaan, Partai Demokrat, dengan partai yang lain, jadi, di Banyumas, seperti apa sih, Bu, kenapa harus ikut, enggak partai lain-lain aja, begitu. Monggo, masyarakat bisa menilai, ya, Partai Demokrat, bagaimana, kita adalah partai yang, nasionalis, religius, bisa dilihat juga, dari pemimpin-pemimpin kita, dari Pak SBE, bagaimana mengajarkan, kesantunannya, kita adalah partai yang santun, ya, seperti tadi, kita sampaikan, kita partai terbuka, kita pun juga, punya ketua umum, yang, gimana, cakap, muda, luar biasa, nah, itu adalah keunggulan, partai demokrat, kenapa, partai demokrat beda lain, dari yang lain, karena, adalah dipimpin oleh, kaum muda, ya, muda adalah kekuatan, energinya tentunya, luar biasa ya, potensi energi, kaum muda luar biasa, dan, kita pun tidak meninggalkan, senior kesepuan, tetap, kita tempatkan, begitu, kemarin 2019, telah selesai, untuk, konentasi politik, nanti, akan ada di, 2024, saya undang-undang, setelah pemimpin kemarin, apa saja sih, dilakukan oleh, partai demokrat, mungkin di, Kabupaten Bangi Mas, Tentu saja, setelah selesai, tidak tidur ya Mas, ya, kita tetap melakukan, kegiatan, jadi, konsolidasi, kemudian, mengajak kepada diri sendiri, apa sih sebetulnya, yang kita kurang, kemudian, apa sih ya, yang harus kita lakukan, ke depannya, begitu, kita konsolidasi, internal, ke dalam, untuk menyiapkan, nanti, di 2024, kita harus lebih baik, daripada, yang kemarin, ataupun yang sekarang. Partai demokrat, terkait dengan, kemasyarakatan itu, seperti apa Bu? warna sangat Mas, terutama, iya, terutama ini, kemarin ini, sama-sama kita merasakan, COVID-19 ini, ya, terutama, jadi, kita memahami, apa yang dirasakan, oleh masyarakat, dan, partai demokrat ini, berkoalisi, dengan rakyat, apa yang rakyat butuhkan, insya Allah, kita selalu ada, di depan, jadi, yang begitu awal, begitu pandemi, di partai demokrat, punya gerakan, partai demokrat, melawan corona, waktu itu seperti itu, Je, kita turun, itu kegiatannya, ya, kita langsung, yang awal pertama, yang dibutuhkan masyarakat, apa, waktu itu, pada nggak punya masker, oke, kita bagi masker, begitu, awal, di tahun, awal 2020, ya, pertengahan itu, kemudian, penyemprotan, kita semprot, sampai, DPP pun turun, waktu itu, kirim berapa armada, untuk, nyemprot di, daerah-daerah, di Kabupaten Banyuma, selain kita juga, apa namanya, ya, suadaya, begitu, juga, dibantu oleh, sampai DPP pun turun, termasuk Pak Wastam juga, bagi hand sanitizer, oke, seperti itu ya, kemudian berikutnya, kenal lagi, oh, ternyata, ada juga, kendala di, bidang perekonomian keluarga, begitu, oke, oke, gimana caranya, kita bagi sembako, ayo, gimana caranya, kemudian kita bagi sembako, setelah itu, kita juga punya gerakan UMKM, UMKM, kita bantu, setelah itu, berikutnya, permasalahan juga, anak-anak sekolah, anak-anak sekolah ini, banyak sekali, di daerah, yang tidak dijangkau, oleh, BAB, begitu, oke, kita, para Teng Demokrat, menyediakan, Wifi gratis, begitu, di beberapa daerah, untuk anak-anak berkumpul, kemudian, belajar, barang juga, selain untuk anak, itu juga tenaga pengajarnya, ya, jadi, waktu itu juga pernah juga, ada pengajian, kelompok pengajian yang menghubungi, Bu, ini, mau pengajian, tapi kita perlu Wifi, omong Bu, jadi kita, kita terbuka saja, siapapun yang membutuhkan, selama kita bisa bantu, kita berikan solusi, dengan senang hati, dengan terbuka, Partai Demokrat akan, membantu, akan berkoalisi, dengan rakyat, untuk menyambut 2024, itu, apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat, supaya mungkin akan lebih bertambah lagi, kemudian juga banyak masyarakat yang, tentu ya, semakinnya juga banyak, dikembangkan, dalam bentuk aspirasi, kelihatan, kelihatannya tadi sudah sempat saya singgung ya, jadi ya, kita konsolidasi, ke dalam, kemudian, apa sih, misalnya kesalahan kita, kekurangan kita, ke depannya kita harus bagaimana, kita harus mempersiapkan diri, kemudian, bagaimana kita sosialisasi, kepada masyarakat, untuk mendapatkan simpatik, dari masyarakat, supaya masyarakat ini, dipercaya, ternyata ini loh, partai yang tepat, yang untuk, jalannya mereka, untuk bisa, menyalurkan, aspirasi, begitu, apa sih yang Partai Demokrat lakukan, kalangan, ibaratnya, kalau kita menyebut milenial, kalau mudah ini, kalau tadi di partai pusatnya, ketuanya sudah, masih mudah, kemudian untuk di Banjir Masyarakat, seperti apa kok? mengikuti, tentu saja kita masih, mengicolakan ya, berkiblat dengan, ketua umum kita, Pak SAHY, karena dia memberikan, energi kepada kita, semua pengurus, sampai di bawah, di sini pun juga banyak, kok Pak pengurus yang, muda-muda, muda adalah kekuatan ya, jadi, potensinya, energinya besar, ya, tapi memang harus sedikit, dipolah, supaya, emosinya, terkontrol, untuk yang, kalau mudah, tapi insya Allah, dengan, ajaran, dengan, apa ya namanya ya, suasana Partai Demokrat, yang memang, diajarkan sedemikian rupa oleh, Pak SBY, bahwa kita adalah, walaupun muda, kita mengedepankan, kesantunan, ya, etika. Pak Ibu, kemudian, sebetulnya, Partai Demokrat ini, harapannya apa sih Ibu, terhadap masyarakat, Banyumas itu? Tentu saja, kalau Partai Demokrat, inginnya menjadi, partai yang, dipercaya, oleh, masyarakat Kabupaten Banyumas, karena, kita bukan, partai, baru, yang belum pernah memimpin, begitu ya, karena, toh, kita pernah, memimpin, dan, Indonesia pun, lebih baik, kelihatannya, waktu dimimpin oleh, PSB, banyak, banyak rekaman sejaknya, itu, dan, kita inginnya, di Kabupaten Banyumas, juga menjadi, lebih baik lagi, lebih sejahtera lagi, begitu. Ini kan, ada istilahnya, partai politik itu, pada saat, kita kan, tahapan, awal itu, ada men-sipol, Sipol, sistem informasi, partai politik, supaya, disamping masyarakat, bisa tahu secara, ke pengurusan, kemudian juga bisa, mengakses, baik lewat GPU, maupun, kalau, setelah partai demokrat, ke depan dengan, ini kan berlanjutan, dengan Sipol ini, apakah, partai demokrat, sudah mempersiapkan, misalnya ada, tenaga, atau operator, terkait dengan, sistem ini, karena, ketika ini, sistem berlaku, maka, partai politik itu, kan wajib, setiap saat, ketika ada perubahan, SK, ataupun, kesusunan ke pengurusan, itu wajib, apa namanya, meng-update gitu, ini gimana, Baik, Pak Tersyuan, jadi, lupa saya sampaikan, bahwa, ada, DE, di kantor, DE itu, Direktur Eksekutif ya, jadi, ya, itu istilahnya, KTU-an, begitu lah, KTU-an, itu ada, ada di, di kita, di seluruh, 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 kepengurusan, Partai Demokrati Indonesia, ini, pasti punya, DE, begitu, kemudian, admin, itu juga, ada, dan insya Allah, kalau itu memang sudah, merupakan, aturan ya, tentu saja, akan, kita, ikuti, karena, mungkin, Mas Kasis, juga sudah, petsoleh ya, kerjasama antara Partai Demokrat dengan KPU, selama ini juga, baik kan ya, tidak ada kendala, sudah ada aturannya, dari, pemerintah, kita, dibimbing oleh Kesbangpol, ya, untuk melaksanakan itu, kemudian, kemudian, saya, kemarin sih, tahun kemarin, kita, berdapil ya, berdapil, kemudian, jadi, tidak, tidak, perkecamatan terlalu banyak ya, jadi, berdapil, begitu, kemudian, di tempat yang, area terbuka, begitu, progres sudah-sudah, kita laksanakan, yang ukur suhu, apa, dan sebagainya, jarak, itu semua, misalnya pun, Prasmanan, bagaimana caranya, diambilin, nah, itu kan ada, itu semua, kita laksanakan, untuk, tetap selalu, dekat dengan masyarakat, untuk, menopo, mencari, aspirasi masyarakat ini, apa sih, sebetulnya, yang diinginkan, kemudian, apa sih, yang bisa kita, sampaikan, di situ juga ya, ada, ada forum diskusinya, selalu, selalu, mas saya, selalu buka forum diskusi, ini, menarik, benzi, saya, biasanya, saya, kalau Danielnya, bisa nyokoknya, dengan, 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 sudah, memasuki, usia, matang, ya, berapa kali pemilu, mengikuti, konstelasi, terus, terpasang, suruh Partai Demokrat juga sudah kita tahu semua sampai berjaya mengantarkan Pak SPS sampai dua kali menjadi presiden terus kira-kira Bu prediksi Partai Demokrat di 2024 seperti apa Bu kira-kira? mungkin ada penambahan oh betul, iya itu targetnya ya jadi untuk DPR RI saya inginnya juga tambah untuk provinsi yang kosong saya inginnya juga ada kursinya dong, di DPR Kabupaten paling tidak satu dapil satu lah ya itu yang menilai adalah masyarakat yang menilai masyarakat kalau kita sebagai pengurus dan kader-kader kita akan melaksanakan sebaik-baiknya apa yang tugas-tugas kita kemudian amanah yang diberikan kepada kita sesuai jajaran teman-teman masing-masing misalnya yang sebagai DPC saya apa yang harus dilakukan kemudian teman yang di DPR misalnya apa yang harus dilakukan tentu kita harus melaksanakan tugas-tugas amanah itu dengan baik kemudian masyarakat bisa menilai masyarakat bisa menilai silahkan menilai sendiri bagaimana partai demokrat ini baik yang di pusat di provinsi di Indonesia ini juga di kabupaten karena besok 2024 kan ada konsistilasi juga dan menurut aturan yang di pusat bahwa partai yang punya perwakilan di Senayan di pusat itu tetap verifikasinya adalah bukan verifikasi faktual verifikasi dan interaksi berarti kan paling tidak sudah pasti lolos untuk mengikuti konsultasi 2024 kira-kira dalam menuju ke arah itu bagaimana kesempatan tadi ada di pol, konsuli jadi apa kemudian pergantian pengurus itu berapa tahun atau kemudian apa-apa peningkatan yang dilakukan untuk peningkatan kapasitas itu seperti apa ada memang peningkatan kapasitas itu kan pelatihan ya itu ada itu biasanya yang melaksanakan direncanakan oleh DPP kemudian siapa yang harus dikirim dan sebagainya itu ada kemudian kalau pergantian pengurus kemarin kita kan sudah kongres di 2020 dengan kemudian Mas Ahaye jadi ketumnya terus beberapa waktu yang lalu kita juga sudah melaksanakan musda di tingkat Jawa Tengah ya memang belum belum selesai tahapannya belum selesai begitu musda nah setelah itu tentu akan ini ada musda yang pertama untuk untuk Partai Demokrat di Indonesia ini yang pertama adalah di Jawa Tengah ya nanti kelihatannya untuk Jawa Tengah ini memang luar biasa jadi sebagai contok kelihatannya kemudian nanti diikuti oleh musda-musda di seluruh provinsi-provinsi di Indonesia dan tentu saja setelah itu adalah musjab berapa tahun di Kabupaten ini 5 tahun Pak saya dari 2017 2017 sampai 2022 tapi bisa juga dipercepat bisa bisa menyesuaikan iya Bagi Mas pertama mungkin bisa terkait dengan perempuan karena Ibu kan perempuan yang menjadi ketua partai pertama di Kabupaten Banyu 2017 dan kemudian sekarang istilahnya kalau boleh dikatakan menjadi penggawal salah satu Kartini yang mempunyai posisi penting di Kabupaten Banyu Mas karena menjadi ketua itu seperti kalau menurut Ibu perempuan-perempuan di Banyu Mas itu seperti apa sih sebetulnya mungkin ada pandangan seperti apa bisa kemudian untuk kemudian ke depannya lebih bagaimana perempuan wanita yang luar biasa jadi sosok sosok makhluk hidup yang luar biasa dengan perempuan yang ada di rumah tangga dia bisa menghidupkan menghidupkan rumah tangganya kemudian begitu juga dalam kehidupan jadi start start sebuah sebuah kegiatan adalah sentralnya adalah keluarga keluarga sentralnya adalah seorang ibu jadi ini luar biasa ini dulu yang kita pahami ya di dunia politik pun juga seperti itu kita perempuan diberikan ruang yang bebas jadi perempuan ini tidak jangan dikecilkan dari lah perempuan tidak perempuan kalau sudah berkira luar biasa mungkin pernah dengar juga the power of mama the power of mama itu luar biasa jadi ibu-ibu kalau sudah bersatu sudah menginginkan sesuatu ya luar biasa jadi jangan jangan di disepelekan jadi perempuan banyumas luar biasa jadi pendidikan banyumas juga untuk perempuan saya rasa makin hari juga makin bagus waktu itu saya pernah lihat data perempuan banyumas pendidikannya hanya SD kemudian meningkat SMP begitu berapa jadi masih kadang-kadang untuk di pinggiran itu masih lebih baik menyekolahkan untuk keluarga yang kurang lebih baik uangnya untuk menyekolahkan yang laki-laki daripada yang perempuan tapi kelihatannya itu hanya umum saja tapi sebagian banyumas ini sudah maju jadi emansipasi baratnya kesetaraan ini juga sudah terbuka lebar dimanapun di semua hal ibaratnya kesempatannya terbuka menggol di partai demokrat kita punya pdri perempuan demokrat republik indonesia kita punya apa namanya mas organisasi saya begitu perempuan itu juga karena saya perempuan jadi sering ayo mau apa mau jualan ayo mau kegiatan sosial ayo jadi baratnya itu banyak sekali kegiatan-kegiatan disarah di pdri mungkin dari closing statement dari ibu untuk sedulur kabupaten mas dan masyarakat banyumas yang disampaikan oleh ibu terima kasih kepada sedulur KPU kabupaten banyumas saya ketua dbc kabupaten banyumas mengajak seluruh pemirsa untuk bergabung bersama partai demokrat untuk mengaktualisasikan dirinya untuk menyampaikan aspirasinya untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya apa yang diinginkan ayo kita berjuang bareng-bareng siapa tahu kita bisa bekerja sama untuk Indonesia yang lebih baik lagi terutama untuk banyumas yang lebih baik lagi Peter banyumas terima kasih terima kasih subscribe like dan komen channel youtube KPU kabupaten banyumas kurang dunia dari saya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat sedulur KPU banyumas untuk yang ingin tahu lebih jauh mengenai partai demokrat atau ingin menyampaikan aspirasinya mungkin boleh menghubungi akun medsos partai demokrat saya bacakan ya jadi bisa menghubungi facebook dpc demokrat kabupaten banyumas di instagram juga ada dpc demokrat kabupaten banyumas di email juga ada dpc demokrat banyumas at gmail dot com